halal-halal perumahan di pasar Bantabes kalau di ucapkan itu pasnya kok sepertinya yang di ucapkan ibu-ibu ini kenapa di ucapkan oleh pas ibu-ibu karena ini biasa diadakan setelah berpuasa berpuasa itu kan semuanya dilarang ketika kita mengadakan puasa termasuk yang halal pun itu dilarang makanya ketika lebaran tiba itu ada ucapan halal di halal halal di halal dihitungkan ayam halal di halal mungkin ini pas ajakan pada bapak-bapak itu pas ya ya pas jadi habis lebaran halal di halal tapi tidak begitu sebenarnya halal di halal itu kan memang berasal dari bahasa bahasa Arab namanya halal di halal jadi halal dengan halal halal dengan halal saling menghalalkan ini sebenarnya yang di ucapkan ketika halal di halal jatuh yang di ucapkan ketika ibu-ibu itu adalah mendekatkan hidup-hidup atau kita selesai melaksanakan ibadah kuasa artinya apa itu hanya doa itu doa yang mengucapkan ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah kuasa Allah menerima amal ibadah kita dan kamu itu sebenarnya yang ucapkan tapi bagaimana kok yang terjadi sekarang di Indonesia itu kita itu kalau salam-salaman setelah hidup fitri atau setelah kuasa itu atau kita setelah apa diwaktu itu kita biasanya itu artinya itu sebenarnya juga termasuk potongan dari doa semoga Allah ya menjadikan kita semua hidup kembali kepada fitri dan juga mendapatkan kemenangan itu sebenarnya itu nah kalau kemudian dijawab dengan biasanya sama-sama ini pas apa-apa meskipun tidak pas karena itu doa tapi gak apa-apa kalau kita paham apa yang disampaikan si pembicara itu sebenarnya tibanya bahasa Jawa sudah kita banyak yang memang sebenarnya salah tapi kita sudah paham maksudnya makanya kita terima saja yang penting jalan yang penting jalan yang penting kita mohon-mohon lahir batik yang kita jawab sama-sama ya maksudnya begitu kan saya dulu punya cerita itu adalah kecil juga ketika di Sulawesi saya dulu itu ada orang Jawa anaknya orang Jawa yang tidak bisa bahasa Indonesia ada bertemu dengan anaknya orang Sulawesi yang tidak bisa bahasa Jawa nah itu anak itu bicara ya saling bicara komunikasi yang satunya ngajak ayo balik-balik yuk yang satunya nyambung mau yang ngajak main bola di lapangan kemudian apa yang harus dilaksanakan ketika kita menghadapi atau memasuki bulan sawal bulan sawal itu itu di dalam kitab duluan nasib disebutkan ya jadi ketika satu sawal tiba itu ketika satu sawal tiba itu itu iblis ya rajanya iblis itu teriap dengan keras sangat keras menjerit sampai kemudian anak buahnya ya anak buahnya pada dasar mendekat kepada lukis tersebut tapi ini mudah-mudahan masih bisa ditinggalkan sambil makan dulu sambil tajak ya sambil makan mudah-mudahan jadi ketika satu sawal itu ada iblis rajanya iblis yang sangat keras dia menyampaikan sampai kemudian yang dibengar oleh para pasukannya para iblis itu pada mendekat bertanya ada apa Tuhan sampai menjerit begitu kerasnya maka ketika itu si raja iblis itu mengatakan enggak enggak masalah cuman pada hari ini maksudnya tanggal satu sawal itu ya setelah datangnya ketika satu sawal itu di datang ketika takdir Allah itu malek apa iblis itu menjerit dengan kerasnya sehingga kemudian para anak buahnya datang beraja iblis tersebut sampai kemudian kenapa itu raja iblis itu menjerit dengan kerasnya maka ketika itu raja iblis itu memerintahkan kepada anak buahnya udah sehingga sambil kecil nggak kecil lagi menggoda lagi manusia itu ada yang aku lihat Oleh Allah silahkan bikin keramean bikin dan tutang bikin makanya kita harus tetap jaga bahwa selama kita kita laksanakan dengan baik manso mahromadron yang dimana faktisabat supiro lagu maka kemudian ada tradisi Indonesia yang dinamakan halal di halal saling memahakkan kalau menurut awal mulai menghalangnya lebih adakan itu agar terpaksa ini mulai ada di Indonesia meskipun itu bahasanya bahasa alam halal lebih halal tapi ini hadiahnya di Indonesia Aibu baru terjadi 1948 ada juga kami yang katakan pada saat pangerak sabernyawa itu mengumpulkan kemudian saling memahakkan sebagai awal mulai di Indonesia makanya ya kemudian kalau kita sudah bersih kepada Allah nah kita tinggal melaksanakan supaya termasuk kepada sesama-sama kita jalin persaudaraan secara makanya ketika nabi mau berhormat itu suatu ketika nabi itu pernah berhormat kemudian ada tiga tingkat itu waktu itu nanti membutuhkan amin amin sampai tiga kali sampai tiga kali biar ucapkan kemudian ketika selesai kemudian ada sahabat yang berhormat kemudian berhormat kemudian berdoa maka apa yang dikatakan oleh nabi bahwa pada saat itu datang malekat ya datang malekat kemudian malekat itu berdoa doanya itu jadi yang mendoakan itu malekat yang pertama ya Allah jangan kau terima kuasanya orang yang berkuasa sampai dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya Atau mungkin kalau masih hidup ya Alhamdulillah kita karena itu doanya nabi eh doanya malekat yang diaminakan oleh nabi ini kira-kira kalau tidak mampu dia yang doa itu malekat jisri kemudian yang aminkan nabi itu selanjutnya di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Al-Mahidah 134.000 bahwa salah satu ciri dari orang yang berkata berkata karena untuk kita kuasa itu kan dimananya kepada berkata-kata ya itu dikatakan sama satu adalah ciri orang yang berkata itu adalah sayung memahakkan kepada sesama manusia ya mudah-mudahan ini meskipun halal biaya lagi dalam waktu berkata-kata mudah-mudahan akan mendapatkan maksud dan tujuan dari halal biaya tersebut ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan teruskan memang tadi tentang tidak dapat saya sampaikan dan sebagainya jadi mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya dan dari kesahabatan ini saya juga ingin menyampaikan barangkali saya juga menyampaikan selama istilahnya sebagai pengurus musyola ya jadi atas nama pengurus musyola dan juga atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh